Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial URIB.INFO Ini adalah video seri konsep sel elektrokimia yang terkiri 7 bagian. Dalam video kali ini dirangkum 6 perbedaan dan 2 persamaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Tentang spontanitas, sel volta itu terjadi reaksinya secara spontan, sedangkan pada sel elektrolisis tidak spontan. Kemudian GGL atau beda potensial antara anuda dan katoda. Kalau sel volta menghasilkan beda potensial listrik, sedangkan pada sel elektrolisis membutuhkan beda potensial listrik. Kemudian sifat reversible reaksinya. Kalau sel volta umumnya itu bersifat reversible reaksi dapat balik ya, sedangkan pada sel elektrolisis umumnya dia bersifat irreversible. Konversi energi. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian soal kutub. Kutub pada sel volta, ingat kata-kata unfold, anoda negatif untuk sel volta, sedangkan pada sel elektrolisis, ingat absis, anoda kutub positif untuk elektrolisis. Kemudian soal pelepasan ion. Untuk sel volta, pelepasan ion itu hanya terjadi di katode. Sedangkan pada sel elektrolisis, pelepasan ion bisa terjadi di kedua elektrode. Nah, dua yang belakangan ini persamaannya. Baik sel volta maupun sel elektrolisis, di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Ingat kata-kata krau. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian soal aliran elektron. Beduanya sama antara sel volta dan sel elektrolisis. Elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ingat kata-kata emak. E-M-A-K. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Oke, cukup sekian rangkuman bagian pertama ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.